Nah ini yang saya bilang, komentasi itu. Mari saya tunjukkan begini. Kalau kita model pembelajarannya membaca, maka mahasiswa itu hanya menyimpan 10%. Jadi kadang-kadang kita juga keliru. Ada kampus, matakulahnya namanya, kayak Pancasila itu apa namanya? Ah, kayak Ongelam. Itu dibaca ya. Nah, pasal ini. Fakultas Hukum, saya pernah melihat, mahasiswanya 150 ke belakang, separuh ini. Sana ke belakang. Terus dia membaca, pasal 1, kita berbicara KUHP ya, terus dia baca, pasal 1. Dibaca. Maka yang depan ini pasal 1, lah belakang. Itu 2 jam lebih. Saya tidak bisa bayangkan. Apa yang dipikir di belakang itu ya, dengan membaca. Ternyata yang diingat juga 10%. Ya, pasal 1 itu. Kalau hearing words, ngomong saja tidak ada gambar, itu 20%. Jurusan seni, ada teman saya dari seni, ngajar warna. Saudara, ya warna hijau, itu kalau dicampur kuning, maka agak teduh. Masih sepatutnya teduh. Kuning, hijau, membayangkan. Ini yang tolol siapa? Jadi, dia hearing words saja doang. Oh ini, yang membayangkan 20%. Kalau ini looking at picture, nah, Bapak nanti akan masih ingat. itulah ada ke anjing-kencing, itu yang ingat. Lain-lain tidak ingat. Yang penting anjing-kencing itu. Sama bapak-bapak tadi yang kenal tentang cut keke. Bapak harus diingat ini. Itulah yang ada gambarnya cut keke, Pak. Mau saya colok. Looking at picture, itu masih ingat 30%. Kalau looking at exhibition, itu orang bisa ingat lebih panjang. Nah, anak saya dulu saya ajak ke kebun binatang, dia bisa cerita macam-macam, karena lihat real. Di rumah ada buku kebun binatang, dia tidak bisa cerita. Nah, ini lihat. Saya lihat pameran, kedokteran. Tidak pernah lihat tetoskop. Tapi modelnya, itu pakai bikini. Kan kesempatan. Saya lihat, jem-jem lihat tetoskop. Kan harus diantaranya itu, toh. Ya kan? Duk-duk-duk-duk. Jantung saya sendiri yang bikin. Jadi yang duk-duk-duk itu jantung saya. Tidak apa-apa. Tapi saya masih ingat. Saya lihat exhibition. Ini participant and discussion, 70%. Bapak-Ibu yang bertanya, dan berdiskusi, akan ingat jawaban, daripada yang mendengarkan pertanyaan. Apalagi doing the real things. Saya masih ingat teman-teman baru. Doing the real things. Bagi yang tidak ingat, something wrong. Di mana itu? Begitu maksudnya. Waktu digerebek. Nah gitu ya. Maksudnya apa? Kalau orang sudah tidak ingat, sesuatu yang diperbuat, saya tugas akhir tahun 76 ya. 77. Membuat terminal bis tingkat 3. Sampai hari ini saya suruh gambar free hand di luar kepala saya masih bisa. Karena saya kerjakan betul-betul 5 bulan. Betul-betul saya cari ini. Sehingga orang yang mengerjakan benar-benar, dia masih bisa ingat 90%. Nah, jadi ini teorinya siapa? Fernon ya. Jadi Harvard University ya sampai begini. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, maka, kalau kita kuliah, itu maksimum pemahaman mereka 30%. Jadi kalau Bapak minta supaya mereka lebih dari C, maka buatlah seperti ini. Minimum. Maka, buat paper, mana saya koreksi, presentasikan. Bapak layak. Tidak ada lagi. Dapat C. Dan konsep ini sebetulnya yang sudah mulai dikembangkan di banyak perkuraan tinggi. Bapak lihat di Jepang tidak ada yang tidak lulus. Tidak ada. Oh, kamu tidak lulus. Tidak ada. Dibuat untuk semua memang jadi lulus, tetapi bukan diluluskan. Dibuat mereka belajar pada minimum requirement. Itu. Yang dibuat. Jadi memang tugas dosen memfasilitasi mahasiswa supaya bisa belajar. Bukan supaya kita bisa mengajar. Itu sudah lewat itu. Supaya kita bisa mengajar. Jadi ini yang penting. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa mudah, Pak. butuh pengalaman. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Saya sendiri dulu kalau disuruh membuat nilai, terus diminta itu. Saya separuh dapat D, tapi keluarnya mesti C. Saya keluar itu. karena mereka pakai indeks tertentu. Jadi dipakai kuliah itu, absen itu diberi 20%. Jadi nilainya naik. Loh, kok semua lulus gitu ya? Sudah. Saya pergi, sudah tidak mau saya. Jadi itu yang penting. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya yang perlu ini. Harus ada perubahan paradigm. Jadi kalau dulu, ini, fokusnya pada isi yang Bapak Ibu harus ajarkan. Sekarang sudah tidak proses, Pak. Karena isi itu bisa obsolete. Bapak yang ngajar dari komputer. Waktu masuk pernah belajar what start, tidak? dulu ya. SMP ya, what start. Saya tidak pernah melewati itu. Jadi waktu mau belajar, what start sudah tidak ada. Jadi kalau diajarkan sekarang, nanti dua minggu lagi ada yang aplikatif kan? Terus tidak ada lagi. Diajari di kami, itu apa yang disebut dengan pengantar cat. Terus dia bilang, Pak kuno, Pak. Ini ada, sudah repeat, sudah ada. Terus untuk apa saya mesti pakai ini? Sudah dalam waktu pendek. Jadi kalau kita basis konten, lewat, Pak. Absolute. Dari biologi ada, atau teknik sipil? Ada. Diajari tidak ilmu kur tanah yang pakai theodolit? Pakai gini. Sekarang sudah hampir tidak ada ya. Kenapa, Pak? Google Earth. Sudah ada. Lengkap semua gitu. Dulu satu tahun. Jadi kalau basisnya ini, ketinggalan, Pak. Jadi ini sekarang baik proses. Pertanyaannya, bagaimana proses melihat indikator koordinat? Jadi ilmunya itu bagaimana belajar? Ini. Kalau dulu dosen itu paling menakutkan. Saya di ITB dulu ikut Profesor Herman Sujono di Arsitek. Kalau yang seni itu, Anas Jaman itu dulu pemain band. Profesor ya. Loh? Anas Jaman? Profesor seni rupa ITB? Oh, tidak kenal. Itu pemain band. Pemain band itu kalau kakinya di atas ini, organ. Wah, luar biasa itu. Tapi Profesor. Iya. Anas Jaman itu, saya bilang. Nah, dulu, Pak. Dosen ini menentukan. Sekarang tidak, Pak. Student yang menentukan pemilih ini. Misal, kalau ini tidak ada mahasiswanya, masa diterima dosen? Ya, Bu, ya? Tidak ada. Bapak, Ibu, kalau dulu itu menyatakan dosen yang menjadi penting, saya dulu protokol.